Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tani, Salam Buat Sultan guys Kali ini ya Indonesian Fruit akan memberikan edukasi kepada teman-teman Ini kali ini saya akan berburu daun Mame Sapote Jadi saya akan berburu berbagai jenis varian Mame Sapote Untuk saya perbandingkan sehingga teman-teman tahu betul nanti perbedaan daun Dari berbagai varian Mame Sapote yang ada di kebun saya Oke guys, tapi sebelum saya lanjut berburu daunnya Jangan lupa bantu tekan tombol subscribe, like, dan share-nya Biar teman-teman di seluruh dunia tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis varian buah buah unggul Oke, lanjut guys kita berburu daun ya Kali ini kita berburu daun bukan berburu buah ataupun bibit Tapi kita akan berburu daun Mame Sapote Oke guys, lanjut Let's go Hey guys ya Ini ada Ini ada varian pace guys Dan saya ambil daunnya ya Bahkan saya ambil daunnya satu aja Nanti buat perbedaan ke teman-teman ya Oke Ini guys Nanti ini akan saya tulis ya Varianya apa saya tulis ke sini ya Teman-teman ya bisa lihat Nanti tak bandingkan semuanya Oke Satu dapat kita pace ya Lanjut berikutnya Kita akan ke ini Lorito Ini varian Lorito ya Lorito-nya full buahnya sedikit-sedikit Banyak-banyak ya Misalnya ini Ini varian Lorito-nya Oke Sudah tua-tua ya Saya akan ambil satu Untuk saya Ini Lorito ya Bisa dilihat ya Buahnya Lorito Jadi saya petik Saya ambil daun Dari Kalau ada buahnya Saya akan perhatikan buahnya Kalau tidak ya mohon maaf Yang penting adalah bibit valid Bahwa saya yang mengambil dari Daun yang benar-benar ada Pohnya begitu ya Yang benar-benar terlihat ada buahnya Atau ada pohnya Oke Saya ambil ini ya Saya ambil ini ya Untuk sebagai contoh Lorito guys ya Contoh ajaknya disini Saya akan kasih nama Dekat aja Lorito Oke Oke ini sudah dapat ya guys Loritonya Oke Lanjut lagi nih Dua Varian sudah saya dapat ya Sekarang kita lanjut ke Magana ya Ini Magana Magana buahnya besar-besar ya Bisa dilihat nih Buahnya masih besar ya Besar ya Saya ambil ini aja ya Ini saya ambil ya guys Magana Ini saya akan tulis Magana Oke Magana ya Buahnya seperti ini Banyak ya Sudah ada buahnya juga Jadi Besar nih ya Magana ya Oke Saya tuang-tuang Nanti lagi nanti Tadi sudah dapat Pertama 8 AC Lorito Magana ya Sekarang Kita Ini ada Varian Havana ya guys Bentuknya mirip-mirip sekali Dengan Lorito Ya saya ambil ini ya Mirip sekali dengan Lorito Bentuknya Jadi Harus berhati-hati Ketika membeli bibit Apakah Bibitnya bisa di Akurasikan Atau di Apa ya namanya Bisa valid Bisa valid gitu ya Oke Ini adalah Havana ya Ini Havana ya guys Oke Mat varian sudah kita dapatkan ya Havana Lorito Pace dan Magana Kita cari Espeda Oke Espeda Ini guys Oke guys Ini ada Espeda ya guys Kita akan potong Ini Karen Espeda Ini karena kurang terlalu Jadi warna Jadi warna hidup seperti ini Tapi kita ambil Akan ambil putihnya saja Satu Yang hijau ya Jadi biar teman-teman Nanti Bisa Membandingkan aja Yang kelihatan hijau Espeda Espeda Saya akan tulis ini ya Mas Ini adalah Espeda Espeda Lanjut lagi ke Alkil Nanti ada Alkil Oke Oke Ini ada Alkil Meskipun masih kecil Tapi bisa menjadikan bukti Ke teman-teman Bahwa ini ada juga Baran alkil ya Saya ambil contohnya satu ya Ini alkil ya Ini jangan Perlihatkan Ini Apa namanya Oke guys Ini ya Ini pohon sanur ya Nanti di rumah Juga ada yang sudah berbuah Cuman saya sekalian Diambil disini ya Oke Nanti akan saya perlihatkan juga Ini teman-teman Saya ambil satu aja Daunnya ya Ini aja lah Ini aja Ini aja Ini yang daunnya agak besar Oke Ini sanur ya Daunnya itu semua mirip Mirip-mirip semua ya Sanur ini Sanur tanzimal Lanjut kita cari Lanjut kita cari Yang giwes Oke Nanti lagi Oke guys ya Ini yang sanur Kita ambil satu ya Ini yang Apa namanya Mari yang cari Giwes Ini kibes ya Ini kibes ya Kibes populat ya Ini saya akan tulis disini Saya akan ambil dua kalau ini ya Khusus yang ini saya akan ambil dua Dua buah Dua apa namanya Dua daun ya Yang agak panjang Oke lanjut lagi Oke guys lanjut Ini yang Sanur Katanya orang sanur Ini sudah ada buahnya Tapi dipot Saya akan ambil daunnya Satu aja Buah teman-teman Ini daunnya Saya ambil yang besar aja ya Biar mantep Oke Ini ya Ini sanur Saya tulis ini ya Sanur Atau tanzimal Lanjut lagi Lanjut lagi nanti Yang lain Lanjut ke biucu guys Ini biucu ya Kita akan potong Mato aja Saya akan kasih nomor Baik ya Bicu Ini guys Ini ada Kebetulan ada juga Ini ya guys QS 2-2-nya Tambil juga Ini tanahnya Besar sekali Baunya ya Baunya ya Tambil lagi ini QS 1 Buat contoh lagi Ini QS 2-2-nya Nanti kita tarik Ini yang magana biasa Ini yang kata orang Super Red Magana Super Red Magana Ini yang dari Mas Ikin Gengas 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 Ini yang tadi Apa namanya Super Red Magana Oke Kita tulis aja Super Red Magana Jadi mohon maaf Perlu diketahui juga Oleh teman-teman Bahwa saya ambil Daun-daun ini Dari bibit yang Saya ambil dari teman-teman saya Yang memang katanya Valid dari sumbernya Jadi kalau Super Red Magana Dari sumbernya yang Asli yang mana Nah itu Kita dapat dari situ ya Perkara nanti Beda pandanya Saya akan merujuk Kepada sumber yang aslinya Jadi ini adalah Sumber dari aslinya Semuanya Saya ambil dari sumber yang aslinya Katanya mengeluarkan Sanur pun Saya ambil dari Sanur yang aslinya ya Jadi bukan QS yang saya punya Jadi Saya hanya membandingkan sendiri QS ataupun Sanur Nanti dibandingkan sendiri Daunnya seperti apa Kemudian Super Red Magana Dengan Magana ini Bedanya juga apa Nanti bisa teman-teman Bandingkan sendiri Oke Lanjut lagi Oke guys Selanjut ya Saya sudah menik Beberapa jenis Tarian Mamesa putih Nanti akan saya Aplikkan di sana Sekarang kita lihat Dulu Stok-stok Mamesa putih Yang ada di Indonesia Banyak sekali Banyak sekali Bipitnya Bisa di sini Pesu ini Semuanya Semuanya Bipit rata-rata 1,5 juta sekarang ya Ini update per Juli 2022 Oke lanjut terus sampai kini Oke langsung ya ke nojar Kita langsung ke perbedingannya Oke langsung lanjut Oke guys setelah kita Berburu ya Setelah kita berburu daun Mame sapote yang saya punya Ini sudah saya seserikan Supaya teman-teman Dari sini mungkin Oke guys ini adalah Daun dari Mame sapote Ini QS nya saya ambil 3 Dua sampel Sandurnya dua sampel Nanti saya akan hilangkan Yang sama itu Ini adalah perbandingan Ukuran besarnya saja daunnya Oke terus ini Jadi ini akan saya ambil yang ini aja ya Sepakat kita ambil Kiwes Kiwes yang kecil-kecil ini Saya ambil Dan sanur kecil juga saya ambil Oke ini saya ambil ya Ini sama ukurannya daun Jadi saya ambil aja ini Saya ganti yang ini ya Oke Oke USB bulat Sanur Tanjumal Magana Red Super Red Magana Agil Espeda Vejo Havana Lorito Oke guys Jadi mohon maaf juga Tua teman-teman Seharusnya untuk mengambil sampel daun Seperti ini harus diposisikan Dalam kondisi Usia daun yang sama juga Tapi karena ini Saya terbatas dari Usia daun Jadi mohon maaf Kalau Tingkat Kemiripan aslinya Juga berbeda ya Jadi Harusnya daunnya Usianya sama Ini kali ini sebenarnya daunnya Ini Ini tua Ini muda Agak muda ya Kemudian ini Hampir sama tuanya Jadi perbandingannya Sebenarnya harusnya sama Tuanya Cuman saya ambilnya Sulit untuk mencari Yang ukurannya sama ya Tuanya sama Jadi seperti ini adanya Oke Jadi sekali lagi Untuk teman-teman Untuk membandingkan daun Mame Sabot itu Sangatlah sulit Jadi mohon Untuk para penjual pun Harus bersikap jujur Dan apa adanya Kepada pembeli Bahwa Jikalau benar Itu bibitnya Jenis apa Ya Bilanglah Apa adanya Demikian halnya Juga dengan Pembeli Yakinlah pada Penjualnya Jadi Saya sarankan Untuk pembeli-pembeli Untuk Bertanya terlebih dahulu Kepada Penjual Apakah bibitnya Valid Begitu Sehingga Bisa saling percaya Dan tanpa Buruk sangka Satu dengan yang lain Oke Ini C ya Jadi bisa Dipelihatkan Seperti ini Inilah Inilah Beberapa jenis Dari Mame sapote Yang Ada Lanjut lagi Nanti Apa namanya Jangan lupa Diperhatikan dengan teliti dulu ya Saya akan Berikan lagi Oke guys Gitu aja Semoga video ini Bermanfaat Sekali lagi Buat teman-teman yang Mencari Bibit Mame sapote Jangan terpukau Hanya dari daun Nya saja Karena Membedakan dari daun Sangatlah sulit Jadi percayakan Penjualnya Dan Yakinkan Bahwa penjual Anda Benar-benar Jujur Dan terpercaya Untuk Memberikan nama Dari jenis-jenis Sapote Yang Anda beli Gitu aja Jangan lupa Klik tombol subscribe Like dan share Biar teman-teman Di seluruh dunia Tau bahwa Indonesia Memiliki Berbagai jenis Buah-buahan unggul Dan bervari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax